Sesuai dengan asa alat lima buah. Pengadilan tindak pidana korupsi hari ini menyidangkan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam pembahasan APBNP Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Ketua Komisi 7 Sutan Batugana. Dalam sidang ini terdakwa membantah ada pembahasan anggaran antara dirinya dengan Sekjen Kementerian ESDM Wariono Karno. Selain itu Jaksa juga bertanya mengenai seorang warna wanita bernama Wirda Syafriana Lubis namun terdakwa tidak menjawabnya. Terdakwa sendiri ditangkap untuk dua kasus korupsi yaitu penerimaan uang sebesar 140.000 USD dari mantan Sekjen Kementerian ESDM Wariono Karno dan penerimaan barang serta uang dari pihak swasta. Dari Jakarta, Femi Nugraha, Doni Aditya, TV One mengabarkan.